Pemirsa jajaran redaksi TV One akan segera melayangkan gugatan hukum kepada salah satu media yang menyebutkan bahwa tayangan Indonesia Lawyer Club yang membahas mengenai virus corona dituding menggunakan narasumber palsu. Jajaran redaksi berdegaskan bahwa darasumber dalam program ELC merupakan narasumber yang kredibel. Selain itu, pemilihan darasumber dilakukan melalui tahapan sesuai dengan kaidah jurnalistik. Oleh karena itu, tudingan yang dimuat dalam pemberitaan sebuah media online dirasa sangat merugikan TV One. Tuduhan ini salah dan sangat merugikan TV One. Apa yang disampaikan oleh Desa News ini salah dan merugikan TV One. Pemilihan narasumber di TV One ini selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Nah, kalau kita menonton tayangan ELC malam tadi secara utuh, akan terlihat dengan jelas bahwa narasumber ini dia sampaikan bahwa dia pertama bukan warga di situ. Yang kedua, juga tidak mewakili warga di situ. Nah, karena tuduhan ini salah dan merugikan TV One, ya kita akan melakukan langkah-langkah hukum, segera melakukan langkah-langkah. Terima kasih telah menonton!